Ya usai menjahani rapat dengar pendapat dengan komisi 3 DPR RI, Kapo DNTT sempat bertemu dengan Ibda Rudi Soik. Ia pun mengatakan Rudi Soik tetap jadi anaknya sambil mengusap kepala Ibda Rudi Soik. Saya mau berpemungu, anak ayam ini ada di tangan, kalau itu mati terserah kau, kalau kau mau hidupkan terserah kau, ya kan, itu yang saya bilang tadi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap harianmu sendiri, saya hanya menandatangani, saya sayang sama kamu, saya ingin kamu dianggota polisi yang baik, berikan informasi yang baik terhadap itu apa BPO maupun BBM tadi itu. Tapi kalau mama langsung sesayang, jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana, kata saya bapakmu. Itu yang kelima bilang berselesaikanlah bapak dan anak, supaya kami yang masih... Maka yang saya bilang tadi ibu pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau itu. Tapi saya mesti ketemu Kapol, karena ini masalah BPO, kasus 11 tahun. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan jurasi dari BPO. Ya, ya gitu ya, duri ya. Kamu tetap anak saya.